Salam satu laras untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Pada kesempatan kali ini, Sniper Ngapak akan membahas mengenai perburuan hamatikus yang menyerang sebuah peternakan. Jika Anda memiliki peternakan ayam, kelinci, kambing, sapi maupun hewan lain tetapi banyak sekali hamatikus yang berada di area tersebut, pastinya sangat kesal bukan? Sebelum memasuki pembahasan video serangan hamatikus ini, Silahkan Anda tekan tombol subscribe dan aktikan lonceng pemberitahuannya, agar Anda selalu update video terbaru dari channel Sniper Ngapak. Setiap malam saat hari mulai gelap, ada ratusan tikus yang berlarian di area peternakan membuat lokasi menjadi kotor dan jorok karena bau kotoran, air kencing dan sisa makanan dari hamatikus ini. Mereka memakan makanan ternak yang berada di sekitar kandang. Membuat makanan ternak terkontaminasi bakteri dari tikus yang menyebabkan ratusan ternak mudah terserang penyakit dan beberapa mengalami kematian jika tidak ditangani. Maka dari itu, para peternak menyewa penembak untuk memburu hamatikus yang ada di area peternakan dan membasmi ratusan tikus itu dengan senapan angin. Para penembak ini sebelumnya melakukan survei lokasi untuk mengetahui di mana saja para tikus tersebut muncul dan mencari posisi terbaik untuk melakukan tembakan agar tikus yang sudah ditembak bisa diambil tanpa tertinggal dan menginggalkan bangkai serta bau yang tak sedap jika tikus sudah mati. Tak butuh waktu lama, para penembak itu mengetahui posisi tepat untuk berburu dikarenakan sangat banyak tikus yang keluar jika sudah malam hari. Penembak segera menyiapkan senapan berburunya. Senapan angin jenis PCP dengan kelengkapan teleskop thermal dan night vision menjadi hal yang sangat penting untuk berburu hamatikus ini serta tambahan peredam super senyap agar hewan ternak tidak kaget karena suara yang keluar dari senapan. Keuntungan menggunakan kamera thermal atau night vision adalah semua tikus bisa terlihat dengan mudah ketika menggunakan teleskop ini. Walaupun mereka bersembunyi di sudut yang hanya memiliki celah sempit, di atas dinding ruangan, di lubang kecil, di celah antar pipa, di tanah maupun di atas jendela. Para penembak ini mampu menembak semua tikus, baik posisi diam, berlari, memanjat, mengintip dan juga saat mereka sedang berkumpul dengan kawanannya. Tak ada ampun bagi para tikus jika mereka sudah terkunci pada teleskop para pemburu ini. Hampir 99 persen target yang sudah dibidik tidak ada yang lolos, semua mati di tempat dengan hanya sekali tembak saja. Karena para pemburu sudah profesional dengan membidik tepat di area titik vital hamatikus ini. Jenis tikus yang ditembak tak pandang bulu, ukuran kecil hingga besar langsung saja ditumbangkan. Karena perkembang biakan hamatikus ini sudah meresahkan para peternak maka tidak ada ampun untuk mereka. Reproduksi hamatikus ini cukup cepat yaitu sekitar 21 hari hingga 24 hari saja. Tikus adalah hewan yang berkembang biak dengan cara vivipar atau beranak. Tikus memiliki kemampuan reproduksi yang tinggi, sehingga membuat hewan pengerat ini dapat berkembang biak dengan sangat cepat. Satu ekor induk tikus dapat melahirkan 6-10 anak sebanyak 5 kali dalam 1 tahun. Bahkan, anak tikus yang berusia 3 bulan sudah siap untuk bereproduksi. Meskipun pada beberapa kasus, banyak pula tikus yang dapat melahirkan hingga 12 anak dalam 1 kali melahirkan. Salah satu alasan mengapa tikus sangat cepat berkembang biak adalah karena kemampuannya yang sangat baik dalam mencapai tingkat kematangan seksual. Dalam hal ini, tikus hanya membutuhkan waktu 10-12 minggu untuk tikus jantan dan 8-9 minggu untuk tikus betina. Artinya, populasi tikus dapat mencapai tingkat maksimal, yang awalnya hanya 2 tikus menjadi 1.250 tikus dalam 1 tahun. Hal yang mengejutkan, sepasang tikus mampu mereproduksi lebih dari 2.000 anak dalam setahun jika keberanakannya tidak dikendalikan. Dengan banyaknya, hama tikus menyebabkan beberapa penyakit yang akhirnya mengancam kesehatan hewan ternak berujung kematian dan akhirnya para peternak gagal panen karena hewan ternak mempunyai kualitas daging yang tidak sehat. Perlu Anda ketahui untuk penyakit yang disebabkan oleh tikus ini adalah Yang pertama yaitu penyakit pes Bakteri penyebab penyakit pes ini dibawa oleh kutu yang tertular dari hewan pengerat, sehingga kutu kemudian akan menyebarkan bakteri tersebut saat menggigit tubuh ternak. Yang kedua penyakit berbahaya yang disebabkan oleh tikus adalah hemorhagic fever with renal syndrome atau HFRS. Penyakit ini ditandai dengan demam yang muncul bersama perdarahan, hemorhagic, dan disertai sindrom ginjal, HFRS. HFRS termasuk penyakit seperti demam berdarah, demam berdarah epidemik, dan epidemi nepropatia. Sementara penyebarannya serupa dengan penyakit virus hantar. Yang ketiga adalah penyakit leptospirosis merupakan infeksi bakteri yang ditularkan oleh tikus ketika hewan ternak memiliki luka terbuka. Kemungkinan infeksi terjadi saat luka terbuka yang belum sembuh tersebut bersentuhan atau terkena langsung dengan perantara, misalnya air atau tanah, yang sudah tercemar oleh urin tikus. Yang keempat adalah penyakit berbahaya yang disebabkan oleh tikus selanjutnya adalah virus hantar. Virus hantar atau hantavirus pulmonari sindrom, HPS, disebarkan oleh jenis tikus rusa, tikus berkaki putih, tikus padi, dan tikus kapas. Kamu bisa terinfeksi virus hantar ini saat menghirup partikel dari urin, kotoran, atau air liur tikus yang ada di udara. Selain itu, kamu juga bisa terinfeksi jika menyentuh atau memakan sesuatu yang bersentuhan dengan sesuatu yang pernah terkena tikus. Bila kamu digigit tikus, itu juga bisa menjadi salah satu cara penularan virusnya, meskipun kasus digigit tikus jarang terjadi. Yang kelima adalah Heratibite fever, RBF, dapat menyebabkan demam yang berasal dari gigitan tikus. Ketika tikus menggigit hewan ternak, goresan dan kontak antara tikus dan ternak menyebabkan tersebarnya infeksi pada tubuh ternak. Gigitan tikus sendiri terbagi menjadi dua yaitu Streptobacillari dan Spirilari. Gejala infeksi Streptobacillari meliputi muntah, nyeri sendi dan otot, ruam, muntah, dan demam. Sementara infeksi Spirilari dapat menyebabkan demam berulang, pembengkakan kelenjar getah bening, dan ruam. Selanjutnya adalah penyakit berbahaya yang disebabkan tikus yaitu LCM. LCM atau Lymphocytic Chorio-Meningitis adalah penyakit dari tikus yang disebabkan oleh virus Chorio-Meningitis Lymphocytic, LCMV, turunan virus arena viridae. Jika ternak tergigit atau terkena air liur dan air kencing hewan tersebut, maka hewan ternak tersebut berisiko tinggi mengalami penyakit infeksi ini. Semoga informasi mengenai perburuan hama tikus ini bermanfaat untuk Anda semua penonton channel Sniper Ngapak. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe serta aktifkan lonceng pemberitahuannya agar Anda mendapatkan informasi menarik mengenai hobi menembak dan berburu dari channel Sniper Ngapak. Salam Satu Laras Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton